Selamat suri, selamat berjumpa kembali dengan Genius X Talk Tutorial Metodologi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun pendahuluan. Karena baru saja saya selesai memuji proposal S3 di kajian budaya. Dan saya menemukan banyak kejanggalan di dalam menuliskan latar belakang masalah. Atau bagaimana caranya memulai memukakan pikiran-pikiran yang kita rumuskan di dalam latar belakang masalah. Sudah barang tentu hal yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa yang mau kita tulis memang ada masalah. Lalu sebutkan apa masalahnya. Dan masalah itu kita rumuskan. Sudah, jadilah latar belakang masalah dan merumuskan masalah. Hanya saja hal ini dibuat, ya, kelihatan sesuatu yang sangat pelik, yang sangat sulit. Sebetulnya, dari persoalan yang mau kita ajukan ini, tentu kita akan mengambil satu tema di dalam masyarakat yang ingin kita teliti. Apakah berhubungan arah dengan persoalan-persoalan fisik yang dapat dilihat oleh mata? Atau menyakut persoalan-persoalan yang bersifat imaterial. Jadi sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata tapi dapat dirasakan. Contohnya, keadilan, kelaparan, sakit hati, termasuk juga kearifan lokal misalnya. Atau juga persoalan-persoalan seni dan budaya yang tidak berkaitan langsung dengan ekspresi seninya yang berwujud fisik. Nah, dari persoalan yang kita mau bahas itu, tentu disitu ada wacana yang berkembang. Yang menjadi problema atau debat publik di dalamnya. Karena masalah yang mau kita bahas itu memang debatable. Debatable itu artinya bahwa banyak perspektif di dalam kita melihat masalah itu. Nah, perspektif ini juga bermacam-macam. Ada yang dilihat dari aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek politik, aspek sosial, dan juga aspek intelektual. Sangat tergantung dari fokus kita di mana. Ya, sudah barang betul sebaiknya kita tidak usah terlalu banyak memasukkan unsur-unsur variable di dalam perspektif itu. Soalnya variable itu juga akan sangat mempengaruhi keluasan kita, ruang lingkup kita menjadi tambah luas dan lebar. Oleh karena itu, di dalam membuat latar belakang masalah, justru kita harus langsung memfokuskan diri pada masalah apa yang sungguhnya terjadi. Dan seperti apa masalah itu berkembang. Dan dari sudut mana kita akan mengambil masalah yang akan kita pecahkan itu secara bijak. Tadi saya menemukan bahwa dalam pendahuluan si penulis karena sangat ambisius untuk mengungkapkan wacana yang berkembang itu sehingga tidak menyadari bahwa dia melakukan suatu jebakan terhadap dia sendiri yaitu dengan cara menuangkan opini-opini. Memuat gagasan-gagasannya dalam latar belakang masalah yang tidak berkaitan dengan problematika. Tetapi justru menambah masalah baru. Oleh karena itu, di dalam membuat latar belakang masalah, di dalam pendahuluan itu, ya kita kemukakan asumsi-asumsi. Kemudian juga sudut pandang, yang juga kita mengemukakan tentang fakta-fakta objektif yang kita temukan di dalam wacana, di dalam debate publik itu, ataupun di dalam, ya pembicaraan orang banyak. Dan kita tidak mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan tadi. Justru kita membuka asumsi-asumsi atau pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan akan kita gali di dalam penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, di dalam membuat latar belakang masalah itu, question atau pertanyaan itu merupakan inti persoalan yang mau kita ajukan dan yang kemudian akan kita jawab. Kebanyakan juga, di dalam membuat latar belakang masalah itu, kita terjebak pada persoalan-persoalan di luar yang kita bahas tadi. Misalnya, kita ingin melihat sebuah perubahan, sebuah redefinisi atau reaktualisasi. Sebuah peristiwa yang lama atau tradisi lama yang kemudian direaktualisasi menjadi yang baru, yang sesuai dengan semangat zamannya. Yang dapat kita lihat melalui berbagai sudut pandang. Tapi, ya, kalau pandangannya bersifat culture studies, maka ya sudah barang tentu berkaitan erat dengan persoalan-persoalan kekuasaan. Dan persoalan-persoalan kebudayaan yang ada di sekelilingnya, yang menungguhkan persoalan itu kemudian betul-betul diperjuangkan. Betul-betul persoalan itu menjadi wacana yang debatable. Ada yang mendukung, ada yang resistance, bahkan juga ada yang nihilis. Nah, fokus kajian budaya adalah mempersoalkan bagaimana pergulatan kekuasaan di dalam fenomena yang terjadi di dalam masyarakat itu. Sekecil apapun bena-bena itu, apabila dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan hubungan antara kekuasaan dan rakyat, antara penguasa dengan yang dikuasai, antara kelompok dominan dan kelompok minoritas, Biasanya ini menimbulkan satu masalah yang pelik. Dan banyak masalah, tidak hanya satu masalah. Maka Anda perlu memilih satu masalah dan rumuskan dalam kalimat yang sederhana, tetapi sangat jelas bahwa masalah itu memang merupakan bagian dari persoalan yang terjadi di dalam masalah. Saya rasa itu saja tips saya di dalam membuat latar belakang masalah dan merumuskan masalah secara lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Apabila Anda ingin bertanya, silahkan tulis di bawah. Anda subscribe. Bagus, karena kami akan dijalin menghadirkan dan tersendirkan sebabnya. Anda ingin bertanya, silahkan tulis di bawah. Dan juga kita bersama-sama. Sekian, salam. Kancarestadis dari UNS Ketika. Bye, bye, bye.